Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua luar sana baik-baik aja As always, setiap malam jam 1 dan malam senin, waktunya gue balik-balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen lanjutin buat ngebahas penampakan-penampakan makhluk aneh yang paling menyeramkan Dan sekarang kita udah sampai ke part 7 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Kalo selamat malam, kita langsung mulai aja videonya Tapi sebelum video mulai, gue mau kasih tau nih buat lo semua Konten boleh horror, tapi kulit kalian jangan ya Harus dirawat dong Dan gue happy banget karena baru aja Scarlet launching produk heavy series mereka Jadi paket heavy series tuh ada 5 item guys Mulai dari shower scrub, body scrub, body serum, body lotion, dan terakhir ada body cream Dan ini tuh lagi most wanted item banget guys Karena baru aja launching tanggal 25 Juli kemarin Wanginya enak banget, teksturnya light, gak lengket Dan untuk pemakaiannya, kalian bisa mix and match sesuai kebutuhan kulit kalian Seperti biasa ya, kalian bisa mulai dengan bilas dan scrubbing dulu dengan shower scrub dan body scrubnya Terus lanjutin pake body serum, body lotion, dan body cream Tapi untuk pemakaiannya, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian ya Kalo pengen melompokkan sampe 4 kali lipat, lo bisa pake body serum plus body creamnya Karena mengandung hyaluronic acid, sea butter, 5 pico oil, dan aloe vera ekstrak Tapi kalo lo pake body serum plus body lotionnya Bakalan ekstra mencerahkan kulit sampe 3 kali lipat Dengan kandungan niacinamide, glutathione, dan glycolic acidnya Mantul banget kan? As always ya, semua produk Scarlet udah bepom dan halal Ini barang bagus banget Apalagi sekarang Scarlet tuh lagi gak ada yang banyak promo guys Makanya langsung aja order sekarang di official shop Scarlet Linknya ada di bawah Kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang super creepy So ada seorang tiktokers yang sedang camping di gunung bersama dengan sepupunya Tapi pas malamnya, tiba-tiba Do itu mendengar ada suara-suara yang sangat creepy Perhatikan baik-baik Me and my cousin took a hike in the middle of the night That means that we're close And what we found was the most terrifying thing we've ever witnessed Dude Did you hear that? You didn't hear that There's something under there Bro Dude, please don't go down there Oh my gosh Dude, hold on Let me go first Let me go first Tiktokers ini ngerasa kalau sumber suaranya itu berasal dari gorong-gorong yang ada di deket situ Dan pas Doi ngintip Ternyata di dalam gorong-gorong itu ada sesosok makhluk yang super creepy menurut gue Bentukannya sih mirip kayak manusia ya Doi juga berdiri pake dua kaki Tapi kayak gak pake baju gitu Dan sosok itu juga berjalan ke arah tiktokers ini Dan yang paling creepy itu pas kalian dengerin suara teriakannya ya Seolah sosok itu kayak ngerasa terganggu sama kehadiran tiktokers ini Dan otomatis karena kaget dan panik Videonya langsung mati dan mereka langsung buru-buru cabut keluar dari situ Pastinya buat menyelamatkan diri ya Karena mereka sama sekali gak tau sosok yang tadi itu sosok apaan Tapi setelah videonya di upload ke tiktok dan viral Banyak yang minta ke mereka buat balik lagi ke situ Buat cari tau sosok yang tadi itu apaan Karena banyak banget viewersnya yang skeptis Dan ngira kalau video yang tadi itu cuma video settingan doang So let me just explain something I actually film on three different apps at a time To film my videos Last night I was trying to film everything on Snapchat So whenever I recorded Whatever I recorded I wasn't gonna just sit there and record it Because I was running for my life Okay And I'm not trying to be funny about this Literally I was puking Like I mean Opened his door mid drive and vomited I don't know if it was because I was genuinely terrified Or if it was because I was running so much But yeah I did But I did manage to screenshot What was under that bridge And enhance it for you guys And I'll show you that Yeah Let me just tell you I've never been more terrified In my entire life I can't even look at this picture right now Before you guys saying that it was like a friend Or like somebody else down there It may have been a homeless guy I heard that theory But I do not know what he would have been doing down there Butt naked Maybe taking a bath But the sounds and everything about it Just did not sit right with me No So we're doing it We got the four wheeler in the back Tents And the hammock that I brought And we're up here So we're going to spend the entire night To try to find whatever it was that we saw last night We're up on the mountain where we did see it Kind of close by There was a waterfall that's kind of more down the mountain But we're going to try and find it tonight We're going to be up all night No sleep Alright guys we're here We're about to unload the four wheeler But have some fun Kind of just camp out for a little bit We got our sight And Yeah Forgot your axe This is how we do it down here in the wild Oh yeah Look at that brain Okay that's actually kind of creepy Hope he doesn't jump out to scare me Brock please don't scare me Oh my goodness So he's got this terrible light He can't walk right Oh my goodness But we're literally Trying to land the forest real quick We're just walking back right now And like legit I think we're lost Because I don't have any idea where we're at Do you know where we are? Dude Oh hell no Okay y'all So we're back at camp We didn't really get anything We've been out here since like What? We started looking at about 10 And it's already like 2.30 Sorry guys Maybe we can come back up here And film another one But I don't know Dan pas malemnya Ada suara langkah kaki Kayak orang yang sedang berlari Yang ada di antara pepohonan Dan suara itu juga terekam jelas di video Tapi karena kondisi malam itu sangat gelap Jadi mereka sama sekali gak ngeliat apa-apa Tapi ternyata setelah video yang ketiga ini viral Banyak viewersnya yang shock Karena kalau videonya yang tadi itu diterangin Di antara pepohonan itu Ada sosok yang berjalan mendekat Dan berlari Mereka sama sekali gak sadar Sama kehadiran sosok bayangan hitam di kejauhan itu Dan baru sadar Pas dikasih tau Sama viewersnya So video yang kedua ini Baru aja viral di tiktok Ada seorang cowok Yang sedang berjalan sendirian Menuruni anak tangga Terus temennya yang lain Itu ngevideoin dari atas Dan tiba-tiba Di tengah-tengah video Ada sesuatu yang muncul Dari kegelapan Perhatikan baik-baik Di tengah-tengah video Tiba-tiba ada sesosok makhluk berwarna hitam Dan berbulu lebat Yang tiba-tiba muncul dari kegelapan Dan berjalan pelan mendekat ke arah cowok itu Otomatis cowok ini langsung kaget dan panik Dan sayangnya videonya berhenti sampai disitu aja Karena sumbernya yang gak jelas Gue sama sekali gak tau Siapa cowok yang ada di video ini Dan gimana kondisi doi saat ini Apakah doi baik-baik aja Sama sekali gak ada yang tau Dan kalau gue coba buat terangin videonya Sosok berbulu yang tadi itu tubuhnya besar banget Yang pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan Badan cowok yang ada di video ini Dan karena sumber video ini yang misterius Jadi munculin banyak teori Mulai dari Bigfoot Sampai penampakan So gimana menurut kalian? Nah video yang berikutnya ini juga agak misterius ya Karena gue juga gak berhasil Buat dapetin informasi yang lebih banyak Tentang video ini So ada seorang bapak-bapak Yang nge-videoin sesosok makhluk Yang bentukannya itu aneh banget Dan doi sendiri tuh kayak nge-videoin Sambil ketakutan Karena ngomongnya kayak terbata-bata gitu Ay ay Oke. Iya, nggak ngomong. Nggak ngomong. Ada sesuatu makhluk berwarna hitam dan berkaki empat, tapi gambarnya itu agak nggak jelas. Jadi cukup sulit ya buat memahami itu hewan atau apaan. FYI aja nih, video ini udah di upload ke YouTube sejak 11 tahun yang lalu. Yang pastinya di tahun itu bikin video horror settingan supaya viral, terkenal, trending, dan adsense-nya banyak Itu belum trend kayak sekarang guys Dan yang lebih anehnya lagi pas gue amatin baik-baik Sosok itu sempet beberapa kali berdiri pake dua kaki Tapi kalo misalkan yang tadi itu cuma anjing Proporsi tangan dan kakinya itu aneh banget men Gak kayak anjing-anjing pada umumnya So kalo menurut lu itu apaan? So ada seorang cowok yang udah tertidur Tapi tiba-tiba di tengah malem Doi itu kebangun sama suara-suara aneh yang kayak berisik banget Dan sumbernya itu kayak deket banget sama jendela kamarnya Makanya karena Doi penasaran Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam Yeah, what the f**k is that? Y'all, there's something outside my f**king window In the trees With some bright-ass eyes I can't really tell What it is But it's been making noise for the last couple of hours I don't know if it's a f**king bird Or a hour, what the f**k is it? You're making some weird-ass sounds What the f**k is that? What the f**k is that? Keep poking head out back and forth What the f**k is going on bro? Ada sesuatu dengan mata menyala yang berkali-kali mengintip ke arah jendela kamar cowok ini Dan seolah sosok itu kayak sadar banget kalau kerekam di video ini Makanya Doi itu kayak berkali-kali ngeliat, terus ngumpet, terus ngeliat lagi, terus ngumpet lagi Selain itu, di video itu juga kerekam ada suara-suara yang mirip kayak suara rintihan yang super creepy Yang pastinya sosok yang tadi itu bukan orang ya Karena seperti yang gue bilang berkali-kali ya, mata manusia itu tidak bercahaya dalam gelap Jadi sampai sekarang, cowok ini tuh masih gak tau sosok yang tadi itu sosok apaan Gue tuh jarang banget ya ngebahas penampakan UFO Ya apalagi cuman lampu atau ada seberkas cahaya di langit, terus itu diklaim penampakan UFO Menurut gue itu banyakan hoaxnya dan cuman editan aja Tapi ada salah satu video yang menurut gue creepy dan legit banget So video ini diambil oleh seseorang yang sedang jalan-jalan sore Dan tiba-tiba Doi itu ngeliat ada sebuah anomali yang sangat aneh di langit sore itu Makanya Doi langsung nyalain kamera infonya dan mulai ngerekam Perhatikan baik-baik Terima kasih telah menonton! 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 Doi ngerekam video ini tuh dadakan dan cuman handheld Dan di video itu terekam jelas ada sebuah benda asing yang terbang di langit Dan bentukannya itu aneh banget Sama sekali gak pernah gue liat dimanapun sebelumnya Kayak bukan benda atau objek yang familiar dikenal manusia pada umumnya Kalau gue amat-amatin sih lebih mirip kayak rumah keong ya Apalagi warnanya itu kayak kunung kecoklatan gitu Dan berkali-kali juga dari lubang yang ada di depannya itu menyalah api Seolah kayak ada sebuah mekanisme atau mesin yang membantu supaya benda itu bisa tetap terbang di langit Gak ada yang tau pasti ukuran benda itu sebenarnya sebesar apa Karena seperti yang bisa kalian liat ya Pas di zoom out ternyata bendanya itu jauh banget Dan sama sekali gak keliatan Makanya gak sedikit juga viewers yang nonton video ini yang menduga Kalau bisa jadi objek itu adalah alien aircraft atau UFO Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye